Kita berteriak horas, cermin persahabatan penuh solidaritas, itu sudah biasa terjadi dan kita alami dalam dinamika politik kepartian. Tetapi yang terjadi menjelang pemilu 2024 yang lalu, pergi akan kepada konstitusi dan demokrasi. Jadi, silahkan pintu itu ditutup. Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini rapat kerja daerah khusus PD Perjuangan di Provinsi Sumatera Utara berdiadili oleh jajaran DPP PD Perjuangan dan anggota legislatif yang paling lengkap dibandingkan rapat kerja daerah lain. Karena perhatian khusus yang diberikan oleh PD Perjuangan di dalam menjaga marwah partai dan disiplin partai serta kehormatan partai agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat tanpa intervensi oleh kekuatan politik manapun. PD Perjuangan bertekad untuk menampilkan wajah demokrasi yang sehat, demokrasi yang membangun gagasan bagi kemajuan Sumatera Utara yang menempatkan pentingnya pendidikan sebagai modal di dalam membangun kemajuan di Sumatera Utara kegiatan riset dan inovasi masukkan gemblengan karakter anak-anak muda di Sumatera Utara sehingga dibawa ke pemimpinan Mahendi Rahmah Yadhi dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai prajurit Sabta Margaes sejati dibantu oleh Pak Hasan Tasri Sagala dapat membangun harapan bagi kemajuan Sumatera Utara. Bagi PDI Perjuangan Politik itu diisi oleh nilai-nilai moral, etika, dan budi berkerti kalau partai yang membesarkannya saja ditinggalkan apalagi rakyat kecil sehingga kami percaya di Sumatera Utara dengan tradisi diskusi yang begitu kuat kecegasan dan logika yang begitu tinggi masyarakat akan bisa melihat mana pemimpin jalan pintas mana pemimpin yang punya komitmen bagi rakyat, bangsa, dan negara dengan kemajuan di Sumatera Utara ini tapi yang jelas kami bergerak karena dukungan rakyat karena keyakinan kami bergerak bukan karena dukungan mertua, aman, dan sebagainya terima kasih 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 Di Provinsi Sumatera Utara secara resmi saya nyatakan di buka. Kita alami dalam dinamika politik kepartian. Tetapi yang terjadi menjelang pemilu 2024 yang lalu, bergianlah kepada konstitusi dan demokrasi. Jadi, silakan pintu itu ditutup. PDI Perjuangan Politik itu diisi oleh nilai-nilai moral, etika, dan budi berkerti. Kalau partai yang membesarkannya saja ditinggalkan, apalagi rakyat kecil. Kami bergerak karena dukungan rakyat, karena keyakinan. Kami bergerak bukan karena dukungan mertua, aman, dan sebagainya. Kita! Perdana! Di Provinsi Sumatera Utara secara resmi saya nyatakan di buka. Terima kasih. Tidak suka makanan enak. Adian Nabi Tupulu. Maksud Seksen di dalam komunikasi. Kita berteriak horas. Cermin persahabatan penuh solidaritas. Itu sudah biasa terjadi dan kita alami dalam dinamika politik kepartian. Tetapi yang terjadi menjelang pemilu 2024 yang lalu, bergianlah kepada konstitusi dan demokrasi. Jadi, silakan pintu itu ditutup. Tidak suka makanan enak. Adian Nabi Tupulu, Maksud Seksen di dalam komunikasi. Tidak suka makanan enak. dibandingkan rapat kerja daerah lain. Karena perhatian khusus yang diberikan oleh PD Perjuangan di dalam menjaga marwah partai dan disiplin partai serta kehormatan partai agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat tanpa intervensi oleh kekuatan politik manapun. PD Perjuangan bertekad untuk menampilkan wajah demokrasi yang sehat, demokrasi yang membangun gagasan bagi kemajuan Sumatera Utara yang menempatkan pentingnya pendidikan sebagai modal di dalam membangun kemajuan di Sumatera Utara, kegiatan riset dan inovasi masukkan gemblengan karakter anak-anak muda di Sumatera Utara sehingga dibawa ke pemimpinan Pak Indi Rahmah Yagi dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai prajurit Sabta Margaes Sejati dibantu oleh Pak Hasan Tasri Sagala dapat membangun harapan bagi kemajuan Sumatera Utara. Terima kasih.